Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Spot Horror Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horror yaitu tentang pengalaman tukang gali gubur Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini Aki Udung namanya, beliau adalah tukang gali gubur dan narasumber dari kisah misteri tukang gali gubur ini Beliau menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa waktu yang lalu Aki Udung, begitulah panggilan akrab masyarakat Dusun Babakan Beliau berusia 56 tahun dan berprofesi sebagai penggali gubur di pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggalnya Pada suatu hari, di Dusun Babakan ada orang yang meninggal dunia Aki Udung dan yang lainnya pun berangkat ke makam untuk menggali guburannya Tak lama kemudian, guburan pun sudah siap tinggal menunggu jenazahnya Dan sambil menunggu jenazah datang Aki Udung duduk istirahat bersama yang lainnya sambil ngobrol dan minum kopi Untuk mengisi kekosongan Aki Udung mulai bercerita macam-macam tentang kejadian mistis yang pernah dialaminya Di antaranya tentang hantu yang sering datang dan menakuti ki Udung di rumahnya Menurutnya, dia pernah melihat tuyul bermain di depan pintu rumahnya Juga penampakan gendruwoh dan pocong di depan kedua matanya Namun ceritanya belumlah selesai Karena jenazah sudah keburu datang untuk segera dimakamkan Jenazah pun dimasukkan dan dikuburkan di liang lahat Setelah didoakan oleh semua orang yang hadir maka selesailah prosesi pemakaman tersebut Dan pas malam pertama terasa biasa-biasa saja Tidak ada kejadian yang ganjil Malam kedua dan ketiga pun tidak ada masalah Tetapi, pas malam keempat Yang kebetulan jatuh pada malam Jumat lagi Sekitar jam 12 malam Rumah ki Udung Mulai ada yang mengganggu lagi Yaitu ada yang mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil-manggil namanya Suaranya seperti bebek ngos-ngosan Tapi pas pintu dibuka Tak ada siapa-siapa Selama tiga malam berturut-turut Ki Udung diganggu terus-menerus Pada malam berikutnya ada yang memanggil-manggil namanya Dan ketika pintu dibuka Ada sosok pocong Sedang berdiri Tepat di depan mata ki Udung Akhirnya ki Udung pun kesal Kesokan harinya Dia mengajak temannya Yang biasa gali kubur juga Untuk pergi ke kuburan di malam hari Sesudah sholat maghrib Berangkatlah ki Udung berdua Dengan temannya Menuju kuburan Dengan membawa senter Dan sebuah ruas bambu Yang dipotong di bagian bukunya sebelah Serta sedikit sobekan kain Sesampainya di kuburan Hari sudah mulai gelap Tanpa pikir panjang Dicarinya kuburan yang baru beberapa hari itu Kemudian ki Udung dan temannya Tidur telungkup Menghadap ke arah kuburan Dengan posisi seperti mengintip sesuatu Dan tak lama kemudian Sekitar jam 9 malam Tiba-tiba Kuburan itu bergetar Dan Terdengar suara ledakan Seperti ada suara petasan besar Yang meledak dalam kuburan itu Tak lama kemudian Keluarlah cahaya merah Seperti api Dan langsung melesat ke atas Entah kemana Sesudah cahaya itu pergi Ki Udung dan temannya Bangun menghampiri kuburan itu Tapi tak ada perubahan apa-apa Pada kuburan itu Tetap saja begitu Namun ada satu yang janggal Persis di atas pusarnya kuburan itu Ada sebuah lubang Sebesar jempol kaki Maka lubang itu Dijongkel-congkel oleh Ki Udung Kemudian ruas bambu yang telah disiapkannya tadi Dimasukkan ke dalam lubang itu Dengan posisi yang bolongnya menghadap ke atas Sesudah selesai pasang bambu Maka Ki Udung dan temannya Kembali ke posisi semula Temannya sudah gelisah dan mengajak pulang terus Tapi dilarang sama Ki Udung Alasannya Tanggung Jadi harus dituntaskan katanya Dan kira-kira jam 4 subuh Tiba-tiba cahaya merah yang tadi Datang lagi Dan langsung masuk ke lubang bekasnya keluar tadi Tapi karena lubangnya Sudah ditutupi bambu oleh Ki Udung Saat Ki Udung melihat cahaya itu Masuk ke dalam bambu itu Ki Udung dengan cepat menutupnya Dengan sobekan kain yang dibawanya Dan Tanpa menunggu lama lagi Ki Udung dan temannya Langsung pulang Sampai di rumahnya Hari sudah menjelang pagi Sesudah istirahat sebentar Maka dibukanya penutup bambu itu Dan pas dilihat Ternyata isinya hanya berupa cairan putih Yang agak kental Dan berbau tidak sedap Setelah tahu apa isinya Kemudian ruas bambu itu Ditutup kembali oleh Ki Udung Dan pada siang harinya Ki Udung pergi ke guburan lagi Dengan membawa ruas bambu Yang masih ditutup sobekan kain yang tadi Ketika sampai di guburan Ki Udung duduk bersilah Sambil komat kami membaca doa Setelah selesai baca doa Maka bambu itu ditanam Di atas guburan tersebut Dan Alhamdulillah Semenjak itu Rumah Ki Udung aman Dan tak ada lagi yang mengganggu Demikianlah Kisah mistis yang dialami Sang Tukang Gali Kubur Sekian dulu video kali ini Jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya